Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman update terbaru dari berita virus corona yang semakin hari ini sepertinya semakin bertambah jumlah kasus virus corona kalau kemarin teman-teman pihak istana atau pihak juru bicara pemerintah mengatakan kasus virus corona 514 orang dan berapa sekarang kalau kita lihat berita di CNBC Indonesia teman-teman ini disampaikan oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah mengatakan bahwa corona ini per 23 Maret ada 579 kasus menyebar di 22 provinsi jadi ada peningkatan teman-teman kalau kemarin itu 514 514 dan sekarang menjadi 579 kita lihat teman-teman berita dari jubir pemerintah angka pasien positif corona covid-19 di Indonesia per 23 Maret 2020 bertambah kembali kali ini data terakhir menunjukkan pasien menjadi 579 orang ada penambahan kasus sebanyak 65 orang di berbagai provinsi total kasus pada hari ini artinya tanggal 23 Maret 2020 ini menjadi 579 kasus positif tegas juru bicara pemerintah covid-19 Ahmad Yuryanto ini teman-teman berita terbaru jumlah orang yang terkena virus corona menjadi 579 jadi hari semakin hari bertambah jumlah yang menerita kasus virus corona maka dari itu teman-teman himbawan dari pemerintah himbawan dari majelis ulama Indonesia untuk menghindari tempat-tempat kerumunan ini adalah sebuah hal yang mesti dilakukan kita hindari kita menghindari kerumunan tentu saja ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona kalau kita tidak ingin virus corona bertambah terus karena berbagai daerah sudah mengupayakan penjagaan terhadap penyebaran virus corona dengan memutus mata rantai diantaranya adalah jaga jarak jadi kalau kita bertemu orang dalam jangka 1 meter ini minimal harus kita lakukan kalau bisa ya lebih dari 1 meter karena orang yang berbicara ini lebih pendek dari 1 meter ini bisa menularkan virus corona karena itu tadi teman-teman saya pernah ke sebuah bank pemerintah ini ada tempat duduk yang cukup unik jadi tempat duduknya itu teman-teman misalkan ini satu tempat duduk sebelahnya itu disilang artinya tidak boleh orang duduk disitu kemudian sebelahnya ada tempat duduk lagi sebelahnya disilang lagi jadi ada semacam merenggangkan orang yang duduk jadi ini sangat bagus sekali agar orang tidak terlalu berdekat-dekatan berkomunikasi karena sebenarnya kita juga sangat paham tradisi rakyat Indonesia yang senang dengan silaturahmi senang dengan berkumpul, berkomunitas ini tidak bisa dihelakkan tetapi kali ini coba kita tetap mengikuti saran dari pemerintah untuk menjaga jarak jangankan kita bertemu tempat duduk saja ini sudah diatur sudah diatur sedikit rupa agar kita tidak berdekatan ini dalam rangka tentu untuk menghindari penyebaran virus corona yang semakin hari semakin bertambah seperti yang kita lihat pemaparan dari Pak Ahmad Yuryanto bahwa tanggal 23 Maret ini sudah meningkat menjadi 579 kasus virus corona bagaimana dengan hari ini? hari ini 24 Maret ada penambahan tidak? kemungkinan ada penambahan jumlah virus corona maka dari itu teman-teman saran dari masjid ulama yang kemarin menyarankan untuk tempat-tempat ibadah ini supaya dikosongkan yang surat berjamaah ini supaya tidak perlu di rumah saja kemudian surat jumat ini ini sementara diliburkan supaya diganti dengan surat wajib ini adalah hal-hal yang menjadi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia nah teman-teman terkait itu semua ada hal yang menarik teman-teman dari Ibu Sri Mulyani bahwa Ibu Sri Mulyani akan menambah anggaran untuk kasus virus corona ini menjadi 62,3 triliun rupiah yang sebelumnya ini 27 triliun anggaran untuk virus corona kali ini dinaikkan menjadi 62,3 triliun rupiah jadi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk segera memangkas memutus mata rantai dari penyebaran corona ini kita lihat sebentar teman-teman berita dari Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana tambahan sebesar 62,3 triliun untuk penanganan virus covid-19 di Indonesia anggaran ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya diumumkan hanya mencapai 27 triliun rupiah jadi ada kenaikan melihat kondisi virus corona yang begitu telah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia nah teman-teman upaya dari Ibu Sri Mulyani dengan meningkatkan anggaran untuk virus corona ini menjadi harapan baru harapan baru intinya bahwa dengan anggaran itu bisa diminimalisir penyebaran virus corona ini anggaran cukup besar apakah anggaran nanti untuk membayar menambah anggaran pembayaran untuk tenaga medis karena tenaga medis ini adalah ujung tombak garda terdepan dalam penanganan virus corona dimana orang lain ini menjauhi pasien yang terkena virus corona tetapi tenaga medis ini malah mendekat menolong orang-orang yang terkena virus corona maka dari itu banyak usulan yang mengatakan anggaran dari pemerintah anggaran dari negara itu sebaiknya sebagian ini menambah bayaran atau menambah honor atau gaji dari tenaga medis karena memang sebagai ujung tombak garda terdepan ini adalah pekerjaan yang sangat berat nah teman-teman nanti akan saya tunjukkan tenaga-tenaga medis kondisinya sekarang dan itu sangat memilukan kalau kita melihat kemudian teman-teman ada hal yang lain yang perlu kita sikapi juga ini ada berita dari detik news yang menyampaikan bahwa lebih dari 2000 anggota DPR keluarga di tes corona pekan ini Formapi mengatakan egois kita lihat beritanya teman-teman kenapa sampai egois Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi mengkritik rencana pelaksanaan tes virus corona untuk 2000 lebih anggota DPR dan keluarganya Formapi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat terkait rapid test corona yang akan dijalani oleh anggota DPR keluarga dan staff mereka sepintas hal itu bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang melihat yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka ketimbang rakyat banyak ini yang disampaikan oleh peneliti Formapi Lucius Karus kepada wartawan pada hari Senin 23 Maret 2020 jadi ini kritik yang disampaikan oleh Formapi kepada anggota Dewan terkait rencana rapid test kepada seluruh anggota Dewan yang jumlahnya 575 jadi anggota Dewan 575 ini ditambah keluarga kemudian staffnya ini bisa menjadi 2000 lebih ini akan di rapid test rapid test itu adalah tes cepat yang dalam waktu 15 menit akan terlihat apakah orang itu terjangkit atau terkena virus corona atau tidak dengan diambil sampel darahnya ini tes cepat nah itu teman-teman yang disampaikan Formapi terkait rapid test tes cepat anggota Dewan kalau anggota Dewan didahulukan sementara di luar sana banyak rakyat masyarakat yang membutuhkan kenapa tidak masyarakat atau rakyat itu membutuhkan atau bahkan yang sangat membutuhkan itu sebenarnya adalah tenaga medis sebagai garda terdepan yang menolong orang-orang yang terjangkit virus corona karena ini banyak juga yang mengatakan kalau anggota Dewan itu sehat maka rapid test itu akan mubazir akan sia-sia jadi rapid test itu sebaiknya digunakan atau dipakai untuk mereka yang kira-kira rentan terhadap virus corona apalagi kalau ada keluarga yang pernah terjangkit virus corona ini berarti keluarga itu perlu diadakan rapid test apakah tertular atau tidak atau orang yang memasuki zona merah jadi ada zona merah ini di lingkari bahwa daerah ini banyak terpapar virus corona jadi kalau orang masuk ke sana ini perlu di rapid test atau orang yang dalam zona merah ini perlu di rapid test karena risikonya cukup cukup tinggi terkena virus corona daripada anggota dewan yang dia lebih sehat tidak terkontaminasi daerah yang terkena zona merah ini saya pikir benar yang disampaikan oleh para pengamat bahwa anggota DPR sebenarnya tidak perlu rapid test karena di luar sana banyak orang yang antri yang ingin rapid test karena itu formapi menginginkan lebih baik masyarakat atau rakyat banyak yang perlu di rapid test kemudian teman-teman mengenai rapid test itu berapa sih harganya ini ada keterangan dari detik teman-teman Fadrizon mengatakan Prabowo bilang harga alat rapid test itu adalah 3,5 dolar Amerika atau sekitar 55.000 rupiah persatuan jadi harganya sebenarnya ya dikatakan mahal juga tidak karena namanya kesehatan itu ternyata memerlukan biaya mahal kalau alatnya itu 55.000 atau 3,5 dolar ini juga tidak terlalu mahal ini disampaikan oleh Fadrizon agar masyarakat juga tahu berapa sih harga rapid test itu nah teman-teman terkait itu semua seperti saya katakan tadi teman-teman bahwa yang perlu di rapid test itu adalah mereka yang berdampak atau bersentuhan langsung termasuk dari tim medis tenaga kesehatan kita akan melihat teman-teman beberapa foto tenaga medis yang kalau kita melihat ini sangat memilukan makanya kita harus ikut membantu tenaga medis meringankan tugas mereka caranya bagaimana meringankan tugas tenaga medis yaitu dengan cara kita di rumah saja ini sangat membantu tenaga medis kalau peneluar virus corona ini bisa dipangkas bisa diputus mata rantainya berarti nantikan tugas tenaga medis agak berkurang tetapi kalau tidak diputus maka semakin beratlah tugas tenaga medis karena itu saya setuju dengan rapid test yang dibutuhkan atau yang didahulukan ini adalah tenaga medis karena ternyata ada beberapa tenaga medis yang terkena dampak virus corona nah teman-teman kita akan melihat seperti apa gambaran atau foto mereka-mereka yang menjadi tenaga medis yang terkena dampaknya kita lihat teman-teman ini dari detik news mengatakan bahwa foto memilukan tenaga medis sang pejuang terdepan lawan virus corona seperti ini gambarnya teman-teman kita lihat ini wajahnya lebam-lebam teman-teman ini sepertinya kena masker yang beberapa jam ini tidak dilepas kita lihat beritanya dokter ini berjuang 13 jam di ruang ICU menolong pasien covid-19 foto bolet panda jadi selama 13 jam kita bisa bayangkan teman-teman 13 jam menolong pasien virus corona tentu saja dokter ini berpakaian ya seperti tertutup semuanya mulai dari wajah sampai ujung kaki bagaimana rasanya ini 13 jam jadi kita sangat melihat ini kita merasa kasihan kepada petugas-petugas medis yang melakukan kegiatan menolong masyarakat yang terkena dampak virus corona nah kemudian teman-teman kita akan melihat lagi ini sebuah foto kita ambil foto ini beberapa negara teman-teman yang mana di negara tersebut memang terpapar virus corona ini wajah perawat di ceko setelah mengenakan masker berjam-jam saat menolong pasien virus corona jadi berjam-jam mbaknya ini seperti ini kondisinya teman-teman jadi disini lebam-lebam semua ini kasihan ini jadi menolong masyarakat yang terkena virus corona jadi wajahnya seperti ini teman-teman kita kasihan sebenarnya kalau melihat wajah-wajah seorang wanita cantik perawat cantik yang akhirnya seperti ini demi menolong masyarakat yang terkena virus corona kemudian kita lihat lagi teman-teman seperti ini kita lihat ini seperti kena masker ini berjam-jam jadi wajahnya seperti ini wajah perawat usai pekerja berjam-jam di ruang isolasi nah ini di ruang isolasi seperti ini karena berjam-jam kalau kita punya keluarga punya anak punya saudara seperti ini bagaimana rasanya kasihan kan artinya secara pribadi secara naluri kita kasihan melihat para relawan para pejuang yang memperjuangkan masyarakat agar masyarakat itu sehat dan sembuh dari virus corona kemudian kita lihat lagi teman-teman seperti ini wajah-wajah yang memilukan wajah dokter setelah mengenakan masker N95 berjam-jam seperti ini kondisinya jadi bagian hidung ini sudah di kasih lakban atau apa teman-teman karena memang sakit mungkin berdarah itu kemudian kita lihat lagi teman-teman perawat ini wajahnya lecat setelah mengenakan masker berjam-jam saat membantu pasien virus corona jadi wajahnya seperti ini lebam-lebam juga kemudian kita lihat lagi teman-teman mengenakan masker berjam-jam meninggalkan bekas pada wajah dokter ini jadi pak dokter seperti ini teman-teman wajahnya menjadi hitam-hitam karena lama memakai masker demi menolong saudara-saudaranya atau masyarakat yang terkena virus corona kita lihat lagi teman-teman wajah perawat yang usai bekerja 12 jam di bagian swab test di Clevelen Amerika Serikat jadi wajahnya seperti ini berjam-jam selama 12 jam ini merawat saudara-saudaranya atau warga yang terkena virus corona jadi terutama di bagian wajah teman-teman karena lamanya dia memakai masker kemudian kita lihat lagi seperti di Indonesia tenaga medis di Amerika pun kekurangan alat perlindungan diri APD membuat ahli anestesi yang bernama dokter John Henau ini menggunakan kantong melindungi kepalanya jadi alat standar untuk menutup diri di kepala ini ternyata kehabisan dan dokter ini memakai kantong plastik teman-teman ini bisa dibayangkan betapa pengapnya orang memakai kantong plastik walaupun dia memakai alat juga untuk menghirup udara di luar tetapi alangkah naiknya alangkah kalau saya bilang sedih menyedihkan sekali ketika seorang dokter yang merawat pasien ini kekurangan alat untuk menutup wajahnya seperti ini kantong plastik pun jadi kemudian kita lihat lagi teman-teman malah salah satu dokter ini di New York bernama dokter Joy Ving harus berjuang menolong pasien corona tanpa APD tanpa alat penutup wajah teman-teman ini justru sangat riskan sekali sangat berbahaya karena beliau bersentuhan langsung dengan pasien tanpa memakai alat karena apa kehabisan kehabisan alat APD namanya APD seperti ini masker yang biasa dijual di pasar pun dia pakai hanya itu kemudian kita lihat lagi teman-teman wajah perawat di Wuhan setelah 24 jam menolong pasien corona seperti ini wajahnya jadi banyak yang hitam-hitam kasihan teman-teman wajah perawat usai melepaskan APD yang dikenakan berjam-jam lamanya seperti ini jadi ada bekas-bekas kerutan setelah menggunakan masker berjam-jam dan tentunya besoknya beliau juga akan bekerja lagi merawat pasien corona karena memang tugasnya sebagai perawat kemudian kita lihat lagi teman-teman luka di wajah perawat ini disebabkan oleh masker yang tidak akan begitu lama saat merawat pasien corona ini hidungnya terluka teman-teman kasian ini foto borot panda ini memakai masker kita lihat lagi wajah lelah ditambah lecet parawat usai berjibaku menolong pasien corona ini terlihat lelah sekali teman-teman jadi kita juga kasihan wajahnya yang cantik ini disini ada bekas goresan masker nah ini teman-teman kita lihat di Indonesia ada dokter handoko aliparu berusia mendekati 80 tahun jadi dokter handoko ini usia 80 tahun ikut berjuang menolong pasien corona di tengah perjuangannya dokter handoko ikut terinfeksi corona saat ini kondisinya makin membaik ini teman-teman kita juga prihatin kasihan kepada dokter handoko yang usianya itu 80 tahun tapi dia rela berjuang untuk menolong saudara-saudaranya agar terbebas agar sembuh dari virus corona namun dalam perjuangannya itu dokter handoko ternyata teman-teman ini terkena virus corona juga dan beliau sakit dan beritanya beliau dalam kondisi membaik saat ini kemudian kita lihat teman-teman ini yang paling puncak dari perjuangan menolong virus corona yaitu para pejuang itu akhirnya mengembuskan napas terakhir artinya meninggal dunia dalam rangka perjuang melawan virus corona kita baca teman-teman pengurus besar ikatan dokter Indonesia PBID berdua cita amat dalam atas wafatnya sejawat-sejawat anggota ini sebagai korban pandemi covid-19 semoga apa-apa yang menjadi perjuangan para sejawat diterima oleh Allah dengan timpan pahala yang mulia amin inilah teman-teman puncak dari perjuangan yaitu mati kematian menurut saya ini adalah bagian dari jihad jihad berjuang menolong masyarakat banyak pada ujungnya beliau-beliau ini dipanggil oleh Allah karena menolong warga masyarakat yang terkena virus corona nah melihat itu semua teman-teman ini kita ingat dari rapid test tadi rapid test jadi test cepat yang sebenarnya yang sangat penting adalah garda terdepan yang mereka terjun langsung menolong masyarakat yang terdampak virus corona yaitu tenaga medis jadi dengan anggaran 62,3 triliun rupiah itu kita berharap supaya Ibu Sri Mulyani mengutamakan tenaga medis jangan sampai kekurangan APD jadu alat atau pakaian menutup wajah dari para tenaga medis itu jangan sampai kekurangan jadi jangan sampai kita melihat tadi ada tenaga medis yang kekurangan APD lalu beliau tidak memakai alat seperti itu jadi standar biasa masker biasa yang dijual di pasar jangan sampai terjadi seperti ini karena ini beliau lakukan karena kekurangan APD tadi kemudian ada yang memakai ini teman-teman plastik ini jadi kantong plastik digunakan untuk menutup wajahnya gara-gara apa kekurangan APD jangan sampai ini terjadi karena itu anggaran besar dari Ibu Sri Mulyani tadi usahakan untuk difokuskan dulu kepada tenaga medis alat kesehatan yang beliau gunakan untuk menolong masyarakat yang kedua adalah tentu saja adalah korban dari virus corona itu masyarakat luas ini sebaiknya diutamakan dengan anggaran besar tadi itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati